Intro Halo 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 guys welcome back to my channel Di video kali ini kita membuat video hardlake lagi ya guys Dan langkah pertama kalian siapkan bleaching merek apa saja Disini aku menambahkan developer 12% Kemudian campurkan 2 produk ini menjadi 1 banding 1 Dan usahain adonannya jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer Kemudian aplikasikan pada rambut secara merata Untuk bleachingnya sendiri aku menggunakan produk dari Diosis Sedangkan developernya aku menggunakan produk dari CBD Color Max Karena dari dulu aku percaya sama 2 produk ini Selain harganya terjangkau hasil bleaching yang dihasilkan bener-bener anti gagal Oleh karena itu aku jatuh cinta sama 2 produk ini guys Dan aplikasikan pada rambut secara merata dan kalian boleh melakukannya berulang-ulang ya mpok Setelah pengaplikasian selesai lalu bungkus menggunakan roll wear Dan kalian juga boleh menambahkan aluminium foil Kemudian tutup menggunakan haircut lalu jepit yang darah sisi kiri dan kanan Setelah semuanya selesai lalu diamkan pada rambut kurang lebih 30 menit Dan ini penampakan rambut setelah 30 menit Kemudian kita buka haircutnya Dan disini sudah terlihat bahwa hasil bleaching yang dihasilkan ada di level tinggi Namun gak selesai sampai disini Rambutnya kita sortir kembali Wanti-wanti rambutnya ada yang belang ya mpok Apabila kalian sudah yakin bahwa bleachingnya sudah rata Kemudian langsung saja kalian bilas menggunakan air bersih Tanpa harus membuka topi karetnya ya bor Disini aku mengaplikasikan sampo grey Agar kuning-kuning pada rambut sedikit memudar Langsung aplikasikan seperti ini Kurang lebih seperti sampoan Dan alhasil bleaching yang dihasilkan pada rambut ini ada di level 10 Dan disini juga terlihat bahwa rambutnya tidak ada rusak sama sekali ya mpok Jadi terbukti kalau dua produk ini bener-bener tidak merusak rambut kalian ya bor Jadi aman tanpa perlu khawatir lagi Apabila semuanya sudah siap tanpa basa-basi langsung kita aplikasikan cream color yang sudah disiapkan Dan disini aku menggunakan warna grey untuk pewarnaan rambutnya Dan untuk produknya aku bakal spill di akhir video ya bor Dan bagi kalian yang masih penasaran bagaimana sih cara nyabutin rambutnya dari topi karet Jawabannya ada di info card pojok kanan video ya besti Tunggu apa lagi kalian tinggal klik dan tontonin deh videonya Oh iya untuk pengaplikasian color cream Kalian usahakan pengaplikasian bener-bener rata Dan kalian boleh mengaplikasikannya secara berulang-ulang ya bor Apabila sudah selesai diamkan pada rambut 20 hingga 25 menit Dan apabila sudah melewati waktu yang sudah ditentukan Maka waktunya kita buka topi karetnya guys Tarik pelan-pelan seperti ini agar terlihat estetik Dan disini sudah terlihat hasil sementara Warna yang dihasilkan terlihat berhasil Yaitu warna as grey silver Kemudian langsung kita bilas rambutnya menggunakan air bersih Cukup bilas-bilas seperti ini tanpa menggunakan sampo Dan kalian boleh menambahkan kondisioner ya po Setelah dibilas lalu tap-tap menggunakan haduk kering Lalu keringkan menggunakan hair dryer Dan ini hasil ya po Warna yang dihasilkan as grey silver Terlihat berkilau dan berdimensi Halek yang dihasilkan pun tidak menumpuk Dan seperti natural Tunggu apa lagi guys? Kalian bisa memperangkakannya sendiri di rumah Tanpa hasil repot-repot ke barber ataupun ke salon Karena pengerjaannya sangat simpel ya bor Terima kasih telah menonton! Nah ini dia guys yang ditunggu-tunggu Produk hair color yang kita gunakan ialah produk dari Melisa Dan produk yang terdiri dari cream color, cream developer, dan conditioner Ada pun sarung tangan yang tak pernah ketinggalan dan kertas panduan Dan harga produk ini berkisar Rp10.000 hingga Rp12.000 What's up? Campurkan cream color dan developer menjadi 1 banding 1 Setelah 2 bahan ini tercampur Lalu aduk rata dan siap di aplikasikan pada rambut Dan jangan lupa gunakan sarung tangan juga ya bestie Gimana guys menurut kalian? Jangan lupa isi kolom komentar ya Dan see you next video Bye bye